Beralih ke berita lainnya, pemirsa persoalan manajemen masjid akan menjadi program utama Forum Silaturahmi Badan Penafsiran Masjid atau Fosil BKM Kota Medan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan masjid. Kota Medan memiliki lebih dari seribu masjid. Beberapa di antaranya pantas untuk dijadikan masjid percontohan. Kehadiran lembaga fosil BKM Kota Medan memberi harapan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan masjid. Dari lebih seribu masjid yang ada di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu, beberapa di antaranya pantas untuk dijadikan masjid percontohan. Masjid percontohan tentu saja memiliki berbagai prasyarat yang harus dipenuhi. Dari fasilitas sampai bagaimana masjid mengelola dana umat. Beberapa masjid di kota Medan, masjid menghadapi beberapa permasalahan. Mulai dari keberadaan kenaziran masjid yang tidak sesuai dengan aspirasi jamaah, sampai pada terbatasnya kemampuan potensi masjid telah melakukan berbagai perannya di luar kegiatan ibadah. Ketua Fosil BKM Masjid Kota Medan, Abdullah Jamil, yang juga guru besar pada Universitas Islam Negeri Medan, menegaskan itu kepada jurnalis TV Musaiful Hadi di Medan. Serangkaian dengan acara kerjasama antara Fosil BKM Kota Medan dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Fosil BKM Medan telah menyelenggarakan seminar dan rapat kerja yang diikuti para pengurus BKM Masjid sekota Medan. Diharapkan dengan peran aktif Fosil BKM Masjid itu, maka manajemen masjid dapat melakukan kreasi agar masjid tidak hanya digunakan untuk... Program yang menjadi perhatian kita ke depan adalah tentang manajemen masjid. Program ini kita rencanakan, kita laksanakan di 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, yang kita harapkan dari ada dana yang cukup untuk pelantaraan tersebut, sekaligus menguatkan BKM per kecamatan. Karena kalau hanya Kota Medan, ke depan terlalu luas kita coba menggerakkannya. Tapi kita buat sel-sel di bawah, termasuk per kecamatan, kita utamakan manajemen masjid dulu. Karena dengan manajemen yang baik, tadi saya sebutkan ciri masyarakat modern adalah masyarakat yang memang punya perencanaan. Manajemen itu bahagian daripada, perencanaan bahagian daripada manajemen itu sendiri. Pernah kali ada rencana video proyek, masjid-masjid proyek per kecamatan barangkali, itu memang ultimate goalnya ke sana, dan ada setiap kecamatan, ada masjid percontohan, sehingga mudah bagi masyarakat ingin belajar tentang bagaimana melalui masjid yang baik untuk masa akan datang. Fosil BKM Masjid Kota Medan memiliki beberapa divisi, seperti Divisi Da'wah, Divisi Ekonomi, sampai kepada Divisi Teknologi Informasi. Seluruh divisi ini diharapkan mampu membuat jaringan yang kuat antar masjid untuk bersinergi. Saiful Hadi, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.